Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya Herman Jambek Kali ini saya akan membahas tentang Sirotol Mustaqim Sirotol Mustaqim Tapi sebelumnya seperti biasa Yuk mari kita ngopi Ngobrol perihal iman, ngobrol perihal islam Luar biasa Nikmatnya kopi Di pagi yang Cerah ini Ini sangat pagi ya sebelum subuh Subuh sebetulnya berasal dari bahasa Arab Yang artinya sobahan Pagi, jadi sebetulnya pagi itu Ketika matahari terbit di ufuk timur Yaitu jam sekitar setengah lima Kali ini saya akan membahas tentang Sirotol Mustaqim Yaitu artinya Jalan yang lurus Itu karena sesuatu yang diminta oleh manusia Kepada Tuhan Jadi kata-kata Kitab Al-Quran itu sebetulnya bukan kata-kata Allah Tapi kata-kata manusia yang memohon Petunjuk kepada Tuhan Ikhdina Sirotol Mustaqim Itu adalah kata-kata manusia Kalamunas Bukan kalamullah Kalamunas yang memohon petunjuk kepada Tuhan Ikhdina Sirotol Mustaqim Artinya Tunjuki kami ke jalan yang lurus Itu sebuah petunjuk dari manusia Ya bukan dari Tuhan Manusia memohon kepada Tuhan untuk Ditunjuki ke jalan yang lurus Tapi kenyataannya Jalan yang lurus yang dimaksud adalah Sesuatu yang dikendaki oleh nafsunya Bagaimana tidak Sesuatu yang dikendaki oleh nafsu Buktinya ketika disuruh untuk memilih Memilih benar atau memilih salah Kebanyakan orang-orang beragama Islam Pasti memilih benar Disuruh memilih malaikat dengan iblis Kebanyakan dari mereka memilih malaikat Disuruh memilih sehat ataupun sakit Pasti mereka memilih sehat Disuruh memilih kaya atau miskin Pasti mereka memilih kaya daripada miskin Disuruh memilih cerdas atau bodoh Pasti mereka tidak mau disebut bodoh Dan mereka selalu memilih cerdas atau pintar Nah semua pilihan itu selalu dipilih yang baiknya saja Tidak mau menerima yang buruknya Padahal dunia tidak seperti itu Bahkan disuruh untuk memilih siang dan malam Kita tidak bisa memilih sebenarnya Memilih siang atau malam Tidak bisa Karena keduanya Harus diterima dengan adil Harus diterima dengan ikhlas dan tawakal Bukan dipilih salah satunya Lah katanya memang memilih jalan yang lurus Padahal jalan yang lurus yang dimaksud Seperti anda mengendarai sepeda Atau seperti ketika anda berjalan di atas seutas tali Dari gedung ke gedung Seperti gambar berikut ini Nah ketika anda berjalan Dari gedung ke gedung dengan seutas tali Apakah anda memilih kanan atau kiri Cenderung ke kanan atau ke kiri Jika cenderung ke salah satu bagian darinya Cenderung ke kanan misalnya tetap jatuh Cenderung ke kiri juga jatuh Begitupun anda ketika berkendaraan sepeda Memilih kanan atau kiri Ya tetap harus berjalan di tengah-tengah Itulah yang disebut dengan sirokel musakin Tidak memilih salah satunya Kiri ataupun kanan Hanya sekali saja ketika belak Mencantongkan ke kiri dan mencantongkan ke kanan Tapi tidak dipilih salah satunya Keduanya diterima Karena bagaimana anda merasakan nikmatnya sehat Kalau tidak pernah sakit Bagaimana anda merasakan nikmatnya pinter Kalau tidak pernah bodoh Kan mau pinter juga bodoh dulu Kan mau merasakan nikmatnya sehat juga Sakit dulu Ini mau nerima sehatnya saja Pas sakit Uh ngeluhnya minta ampun Tidak mau nerima Padahal sakit pun anugerah dari Tuhan Untuk bisa merasakan nikmatnya sehat Sehat tidak pernah kita hitung kok Dari kecil misalnya Tapi pas sakit Sehari aja semalam di rumah sakit Untuk berapa juta Padahal sebetulnya Ketika diberi sakit Itu Tuhan menyuruh kita untuk mensyukuri Nikmatnya sehat Begitu pun kekayaan Orang yang jadi kaya itu karena pernah miskin Bukan tiba-tiba ingin kaya Tapi gak mau proses Terhadap bagaimana perjuangannya Jadi Mau miskin Mau kaya Mau sehat Mau sakit Itu semua nikmatnya yang harus diterima Bukan dipilih salah satunya Disuruh memilih Surga dan neraka Milih surga Ya ampun Egois Itu namanya Itu belum dewasa Belum menuju si rotol Mustakim Karena kalau seandainya Anda berjalan di utas Di atas seutas tali Di atas gedung Dari gedung ke gedung Otomatis Yang disebut dengan jalan yang lurus Bukan memilih salah satunya Tapi kita harus bisa menerima Keduanya Dengan sabar Tawakal Dan Ikhlas Itulah si rotol mustakim Jadi bayangan si rotol mustakim Bukanlah egois Yang ingin selalu Benar Yang ingin selalu Hebat Yang ingin selalu Yang baiknya saja Tidak mau menerima buruknya Karena dalam kenyataan hidup kita Kita pun ada baiknya Ada buruknya Dan lain sebagainya Semua berproses Makanya saya memaklumi Ketika ada orang jahat Yang ngapain kita benci Karena itu proses dari Tuhan Ketika ada orang yang digerakkan Untuk korupsi Ngapain kita celah Ya biarkan saja proses Karena apa Karena kesadaran pun timbul Setelah dia mengenal kesalahan Kesadaran akan kebenaran Biasanya timbul setelah dia mengenal Kesalahan Karena kesalahan itu nanti juga akan dirasakan Kok oleh dirinya Hidupnya gak tentram Gelisah Pikirannya gak tenang Hatinya gak tenang Giwanya juga Gak tenang Nah ngapain kita Meriskankan Kehidupan orang lain Orang lain mau ibadah Mau gak ya terserah Karena itu bukan Kewajiban kita Untuk menegur orang lain Ini makanya dalam islam kok Wajib katanya untuk mengajak Hmm Kalau kita gak wajib untuk mengajak Nabi Muhammad juga gak pernah mengajak Dalam islam itu gak ada yang disebut ajakan Kenapa sekarang kau jadi orang mengajak Yang ada dalam islam itu Cuman Uswatul Hasanah Memberikan contoh Tidak mengajak Yang menyuruh itu kan Tuhan Allah yang menyuruh Uduni asajiblakum Allah yang menyuruh kan Bukan kita yang mengajak Kalau kita mengajak berarti kita memposisikan diri kita sebagai Tuhan Dalam islam gak ada islam mengajak Ayu sholat yuk Eh kalau misalnya mengajak sholat Berarti anda memposisikan diri anda sebagai Tuhan Dalam islam tidak ada islam mengajak dan memaksa Lah kalau misalnya islam memaksa berarti Bagimu agamamu bagiku agamaksa Jadi orang-orangnya agamis Agamis luk Agamis ting Agak kurang otaknya Kenapa? Karena jadi maksa Jadi agamaksa Agamanya itu jadi agamaksa Padahal dalam islam tidak ada yang namanya paksaan Atau mengajak Yang ada adalah Kita memberikan contoh yang baik Karena mereka tidak paham tentang islam Tidak tahu tentang ibadahmu Yang mereka lihat adalah Ahlak perbuatanmu Mereka tidak melihat Kamu islam atau enggak Jadi islam gak perlu dipropaganda saya islam Kelakuan belum islam Jadi yang harus anda lakukan Yang harus anda berikan Contohnya Ahlak yang baik Sehingga ketika anda berbuat baik Ramah Kepada siapapun Anda walas asih Bahkan kepada orang yang membenci sekalipun Anda tidak memusuhi Maka lama-lama Orang akan ternyum Dan tersentuh rasa dirinya Karena melihat Ahlak dan perbuatanmu Bukan melihat Pernyataan dan kata-katamu Meskipun kamu menyatakan islam Kalau ahlak perbuatan seperti itu Orang gak akan mengikuti Orang mengikuti pun terpaksa Karena kamu ajak Karena kamu paksa Yang mengajak itu Tuhan Yang menyeru itu Tuhan Tuhan yang menyeru Saya gak punya hak untuk menyeru Saya cuman Menyampaikan Memberi contoh Dari pengalaman-pengalaman hidup saya Ternyata Si Roto Mustakim Setelah saya lewati Bukanlah memilih Benar atau salah Bukanlah memilih Meneraka atau surga Bukanlah memilih Sehat atau sakit Bukanlah memilih Kaya atau miskin Tapi menerima Keduanya Dengan lapang dada Dengan sabar Tawakal Dan ikhlas Modalnya Hidup itu adalah Sajuta Sabar Jujur Dan Tawakal Jadi yang disebut Si Roto Mustakim Bukan memilih Tapi kita menerima Keduanya dengan Ikhlas Bukan hanya Sungai surganya Namun rakanya Karena surga itu Bukan suatu tempat Di luar diri Tapi surga itu Adalah tempat Di akhirat Yaitu di dalam diri Yang dirasakan Ketika kamu tenang Damai Tidak merasa risikan Tidak benci Sama siapapun Tidak benci pemerintah Tidak benci orang lain Kita mengkoreksi diri Merasa damai Merasa tentram Itulah surga Ketika kita masih gelisah Masih risikan Dengan orang lain Masih menyebarkan Pitnah Dan untuk Mengarahkan orang lain Untuk benci Pemerintah Untuk benci orang lain Untuk benci golongan lain Berarti Anda masih di neraka Karena neraka Dan surga Adalah satu Kesatuan yang Tak terpisahkan Begitupun Antara siang Dan malam Siang dan malam Adalah satu Kesatuan yang Tak terpisahkan Keduanya saling mengisi Begitupun Antara perempuan Dan laki-laki Menikah Itu satu Kesatuan yang Tak terpisahkan Keduanya saling Mengisi Itulah disebut Jodoh Kalau misalnya Segala sesuatu Harus ragam Harus sama Seperti pemikiranmu Harus benar Semuanya harus surga Nah ini aja Sama aja Dengan nikah Sesama jenis LGBT namanya Kalau semua orang Harus ragam Buktinya Ada laki-laki Perempuan Itu Hikmahnya Agar kita menerima Perbedaan Agar salah dan benar Diterima keduanya Tidak pengen Benarnya saja Nggak menerima salahnya Janganlah Merasa benar Tapi Benarlah Dalam Merasa Jadi Sirotol mustakim Bukan memilih Salah satunya Tapi kita menerima Keduanya Dengan Sabar Tawakal Dan ikhlas Karena segala sesuatu Yang masih ada Di dunia ini Masih proses Jadi Jalani Jalani Dan terima Dengan Sabar Tawakal Dan ikhlas Itulah Sirotol mustakim Terima kasih Atas kesetiaan yang menonton video saya Semoga Bermanfaat Dan memberi inspirasi Bagi kita semua Salam Kopi Ketika otak Perlu Inspirasi Sampai jumpa lagi Di video-video berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh